Hai aku Vijay Chang Hari ini aku akan masak Indonesian food Yang pedas-pedas Lidah Indonesia itu kan kuat ya makan cabai Sering ada challenge-challenge gitu Level berapa, level berapa gitu ya Oke hari ini aku sudah masak Ini adalah suwir ikan nila Kalian ingin tahu seperti apa bahan-bahan dan cara buatnya ini? Ini kecombrang Ini kecombrang Ini kecombrangnya sudah beberapa hari Jadi warnanya sudah agak hitam Sering Sering Bawang putih Dikiris aja Bawang putih Daun jeruk Bawang putih Dikiris Pasir Dikiris Bawang putih Pihiris Bawang putih Bawang putih Bawang putih Cabai rawit Cabai rawit sesuaikan selera saja Mau seberapa kudusnya Sampai huruf Cepat Tambahkan makin Keputus 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 Ketih Nah ini ikan nilanya Ikan nilanya yang sudah digoreng Ini akan aku sulir Kalau ada durinya Boleh kita buang Ini ikan nilanya yang sudah aku suir Oh wangi sekali Plus pedas Aroma pedas dari cabai rawitnya Petai Tahu Apinya boleh dikecilkan dulu Lada Kecap asin Pardu jamur Ekan nilanya yang sudah digoreng 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 Oke ini sudah selesai Deku Deku Encikan nilanya yang sudah digoreng Selesai, sangat gampang, simpel sekali. Jadi ini alternatif kalau misalnya kalian punya iskan yang tidak habis, besoknya boleh dibikin seperti ini. Atau memang ikan yang baru digoreng itu juga akan jauh lebih enak. Aku mau cicip, aku sudah sedia nanti. Jadi kalau makan Indonesian food itu kalau enggak ada nasi, kayaknya kurang. Ada yang kurang lah biasanya, berat, ada yang kurang. Aku suka banget sama petek-peteknya itu. Aku mau cip dulu nih aku sudah cuci tangan. Pahu, ikan, cabai sama kecombrang-kecombrangnya. Aduh aku sudah ngile banget. Rasanya luar biasa, wangi sekali. Ada rasa asam dari... Ada duit. Ada rasa asam dari lemon dan wangi cobrang, daun jeruk dan serai. Aduh, sempurna banget. Oh... Lama, bana. Itu kalau bana minang ya? Kalau orang Jambi bilang apa ya? Enak niyan. Enak niyan. Enggak perlu ada tambahan lauk lain. Ini aja udah... Sangat berselerai. Hmm... Pedas. Untuk ukuran aku ini terlalu pedas ya. Jadi aku tuh selalu membayangkan kepingin makan sesuatu yang pedas seperti ini misalnya. Itu di bawah pohon. Atau di atas rumput beralas kantikan. Angin cepoy-cepoi. Menurut kalian seru gak? Oke, sekian dulu video dari aku. Buat temen-temen yang suka dengan channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye bye. Bye bye. Bye bye.